Terima kasih Sweden merupakan salah satu negara Uni Eropa Posisi Sweden yang strategis sangat cocok untuk kantor pusat regional dan pusat distribusi multinegara Stockholm adalah ibu kota Sweden Luas wilayah Sweden sekitar 450 km persegi yang terbagi dalam 3 daerah yaitu Norland, Switzerland, dan Gotland Hampir 65% wilayah Sweden merupakan hutan budidaya Kekayaan alam yang dominan adalah mineral, hutan budidaya pinus dan cemara, serta sungai untuk pembangkit listrik Jaringan infrastruktur yang cerdas, serta sisi transportasi barang yang terintegrasi dan modern sangat mendukung sarana pendistribusian di Sweden Stasiun kereta api Green Cargo tersebar di seluruh daerah Untuk ekspor-impor, Sweden memiliki 82 pelabuhan laut Penerbangan nasional SAS juga terhubung ke seluruh dunia Sweden saat ini juga mempunyai hubungan ekspor-impor Biaya import di Sweden berkisar 0-17% Biaya import dapat dibebaskan untuk produk elektronik atau jika total import kurang dari 1.300 kronor Sedangkan tambahan biaya import dikenakan pada tembakau, alkohol, dan pada negara tertentu berdasarkan barangnya Sweden tergolong negara yang makmur, sehingga memiliki matawang sendiri, yaitu krona GNI-nya terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir Tingkat inflasinya rendah, berkisar antara 0-2% Menunjukkan ekonomi di Sweden cukup stabil Tingkat suku bunganya yang rendah, mendorong peningkatan iklim investasi Biaya hidup di Sweden tergolong tinggi Sebagian besar pengeluaran digunakan untuk biaya rumah tangga dan pangan Tingkat pajak di Sweden sangat tinggi Penghutan pajak digunakan pemerintah untuk fasilitas publik dan kesejahteraan penduduk Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran yang cukup tinggi pada usia produktif Komposisi laki-laki dan perempuan di Sweden hampir simbang Sebagian besar warga Sweden berada pada usia produktif Sweden sangat peduli akan kesetaraan gender Langgaran dalam pekerja anak pun sangat jarang ditemui Hampir 85% penduduknya tinggal di daerah perkotaan Orang Sweden tepat waktu Pekerja Sweden melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien Meskipun waktu libur mereka banyak Meski terlihat santai, namun mereka adalah pekerja keras yang sangat detail Dan penuh pertimbangan sebelum mengambil keputusan Tradisi yang terkenal di Sweden adalah vika Yaitu kebiasaan meminum kopi bersama dengan teman, keluarga, atau kolega Bahasa mayoritas di Sweden adalah bahasa Inggris Oleh karena itu, akan sangat mudah berkomunikasi dengan orang Sweden Ijin kerja diberikan jika pekerja asing sudah diterima bekerja di Sweden Jika tidak ada alasan lain untuk memperpanjang izin tinggal Maka mereka akan dideportasi Untuk menjalankan bisnis, harus mendapatkan izin tinggal Dan memiliki perencanaan yang matang atas bisnis yang akan dijalankan Dengan masa percobaan bisnis 2 tahun Pendaftaran usaha mudah dan cepat Dapat melalui online atau POS dengan waktu 2-3 minggu Politiknya cukup stabil dengan political stability index yang positif Negara Sweden memiliki peranan penting di dunia internasional Yang ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam berbagai organisasi internasional Negara Sweden menganut civil law Sehingga hukumnya lebih mudah diprediksi Hukum arbitrasenya sangat maju dan sejalan dengan praktik terbaik di arbitrase internasional Negara Sweden memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak Untuk menyusun arbitrase yang cocok Selain itu, Sweden juga sudah mengadopsi CISG ke dalam undang-undangnya sejak tahun 1987 Peraturan akutansinya sudah banyak mengadopsi dari IFRS Yang merupakan standar internasional untuk akutansi Saat ini, Sweden merupakan negara paling inovatif dan pemimpin dunia dalam berbagai bidang penelitian Terdapat banyak perusahaan Sweden yang terkenal secara internasional Sweden adalah pemimpin global dalam riset dan pengembangan Untuk itu, Sweden banyak menghasilkan serobosan teknologi yang berguna bagi manusia Sweden merupakan negara yang paling terkoneksi di dunia Jaringan optik fibernya menjangkau seluruh daerahnya Hal ini mengakibatkan banyaknya penduduk Sweden yang terkoneksi Sweden sangat mendukung perdagangan bebas dan sangat memperhatikan kelestarian lingkungan Industri utama di Sweden adalah industri kayu, gergaji, polk dan kertas Industri besi dan baja, farmasi, mesin, elektronik, mobil dan pesawat Serta jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produksi Pak, kalau dilihat dari presentasi Buneansi, kayaknya Sweden oke juga ya Pengurusan izin usahanya mudah dan cepat Infrastruktur dan jaringan transportasinya lengkap dan modern Dan posisinya strategis di Eropa Tingkat suku bunga dan inflasinya juga rendah Jadi kan ekonominya lebih stabil Terus politiknya juga stabil Jadi cukup terjamin lah ya untuk bisnis disana Hukumnya kan berpedoman pada standar hukum internasional Jadi kita lebih mudah cari referensinya ya Jaringan internetnya yang cepat pasti sangat mendukung pemasaran usaha nantinya Kamu pinter banget sih Gimana kalau kita buka usaha biro perjalanan untuk mempromosikan parwisata Indonesia Kan disana banyak hari wibur tuh Atau bisnis kuliner yang menyediakan makanan khas Indonesia Kan aku jago masak Sekalian aja kita buka kedai kopi Karena mereka punya kebiasaan minum kopi Kita bisa jadi distributornya juga Boleh tuh kalau kayak gitu Terima kasih